welcome back to my channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat ketemu lagi dengan aku Dindin Herdin kali ini aku ingin share pengalaman aku memelihara dan merawat kalatea ornata tapi sebelum kita lanjutkan video ini buat kalian yang suka dengan channel aku yuk subscribe aku ya like dan tekan tombol loncengnya dan aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah join di channel aku dan jangan lupa nonton video ini sampai selesai ya kali ini guys aku baru beli kalatea ornata karena sebelumnya kalatea ornata yang aku milikin sudah dipinang oleh orang yang jatuh cinta kepadanya dan sekarang aku hanya memiliki yang anakan saja nah kali ini aku dapat kalatea ornata yang lumayan rimbun ya guys sekarang aku baru sempat untuk repoting kalatea ornata yang sudah aku beli beberapa waktu yang lalu ini yuk ikutin ya guys jadi pertama-tama persiapkan dulu pot yang akan kita gunakan kemudian kita siapkan juga media tanam dari kalatea tersebut ya guys biasa untuk media tanam yang digunakan adalah poros dan yang biasa aku pakai adalah tanah dicampur sama sekam bakar dan kotoran hewan yang sudah difermentasi pertama-tama media tanam yang ada di dalam pot ini kita gemburkan dengan cara di pinggirnya ditusuk-tusuk kemudian barulah dikeluarkan tanaman tersebut nah ini dia penampakan daripada media yang ada dari pot tersebut jadi aku periksa terlebih dahulu kondisi daripada kalatea ini dan sepertinya guys media tanamnya agak kurang baik ya guys banyak binatang kecil seperti apa ya serangga kecil di dalamnya sehingga aku harus menggantikan media tanam tersebut guys dan ternyata di dalam media tanam ini banyak mengandung batu, pecahan beling dan kotoran lainnya guys sehingga harus dibersihkan terlebih dahulu dari kotoran tersebut setelah itu baru kita siap-siap untuk menanam kalatea tersebut pada pot yang baru tapi guys sepertinya terdapat pecahan atau anakannya dari kalatea tersebut yang dapat dipisahkan nah ini dia guys ternyata bisa kita pisahkan di pot yang lain ya guys dan kalau dilihat dari akarnya sepertinya kalatea ini sehat-sehat aja guys jadi langsung kita akan repoting ya jadi kita masukkan media tanam ke dalam pot yang sudah kita persiapkan sebelumnya untuk menanam kalatea tersebut lalu kita tempatkan posisi daripada kalatea tersebut yang sesuai dengan keinginan kita di dalam pot tersebut kemudian kita timbun deh akarnya dengan media tanamnya untuk pot yang pertama sudah selesai kita repoting kemudian kita beralih kepada pot yang kedua ya guys sama halnya pada pot yang pertama pot yang kedua ini pertama-tama kita gemburkan dulu ya dengan menusuk-menusuk bagian pinggir daripada pot tersebut agar gembur tanahnya dan bisa kita keluarkan kalatea tersebut sepertinya pada pot yang kedua ini terdapat banyak cacing nah ini dia terlihat ya lumayan besar cacingnya ya ternyata ketika aku lihat tanahnya ya banyak sekali kutu atau serangga ini yang bergerak-gerak jadi memang sepertinya media tanam yang digunakan itu sudah tidak baik lagi karena sudah banyak mengandung serangga, kutu, ulat, dan cacing jadi terlihat banyak sekali cacing di dalam media tanam pot tersebut jadi aku memutuskan untuk membersihkan kalatea tersebut dari media tanam dan cacing yang terdapat pada media tersebut setelah akarnya terbebas dari cacing dan media tanamnya maka aku siram atau aku bersihkan ya dengan air agar memang aku yakinkan akan bersih selanjutnya aku tanam kalatea tersebut dengan menggunakan media tanam yang baru jadi aku ganti media tanamnya ya nah setelah selesai penanaman kalatea tersebut aku beri coco fiber di atasnya ya agar sejuk tanaman tersebut dan mendapat terjaga kelembabannya selanjutnya tips untuk pemeliharaannya ada 3 pertama letakkanlah kalatea ornata tersebut pada tempat yang terlindung dari sinar matahari secara langsung namun di tempat yang terang karena apabila kalatea tersebut langsung terpancar sinar matahari maka daunnya akan kering dan menggulung yang kedua lakukanlah penyiraman secara rutin namun tidak terlalu berlebihan artinya media tanam tidak becek jadi lakukanlah penyiraman sehari minimal 1 kali yang ketiga berilah pemupukan apakah itu kompos maupun pupuk kandang yang sudah difermentasikan secara berkala sebagai pengganti nutrisi yang habis diserapnya bisa juga sekali-sekali disiram air cucian beras demikianlah video aku kali ini untuk perawatan kalatea ornata semoga bermanfaat thanks for watching see you next my video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye